Ya, saudara, narkoba terus menjadi ancaman di Indonesia. Seorang wanita warga Inggris ditangkap di Denpasar, Bali karena berupaya menyelundupkan 4,7 kilogram kokain. Di Jakarta, 1.400.000 pil ekstasi disita. Namun, di sisi lain, terpidana Shopeel Corby asal Australia justru mendapat gerasi 5 tahun dari Presiden Yudhoyono. Warga asing yang mengedarkan narkoba di Indonesia kembali terungkap. Lindsay June Sandy Ford, seorang ibu rumah tangga berkeluarga negara Inggris, ditangkap karena membawa 4,7 kilogram narkoba golongan satu jenis kokain. Barang haram tersebut ia sembunyikan di balik kopernya. Lindsay ditangkap petugas biadang cukai setiba di Bandara Nurah Rai dan Pasar, Bali. Ia terbang dengan pesawat TIR dengan putih India, Bangkok, dan terakhir ke Bali. Lindsay terancang hukuman maksimal hukuman mati atau minimal penjara 5 tahun. Di Jakarta, Badan Narkotika Nasional atau BNN menyita 1.400.000 pil ekstasi dari hasil operasi selama sebulan terakhir. Dari operasi ini, sebaya ke-8 tersangka ditangkap. Satu di antara tersangka adalah PNS di lingkungan Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat atau BAIS. Perang melawan narkoba seakan menjadi ironi jika dibandingkan dengan keringanan yang diperoleh Chevrolet Corby, terpidana narkoba asal Australia yang ditahan di Bali. Corby mendapat hadiah grasi 5 tahun dari Presiden Susilo Bambang Midoyono. Artinya, hukuman Corby berkurang menjadi hanya 15 tahun. Meski secara prosedur tidak ada yang salah, namun pemberian grasi ini dianggap kontradiktif dengan upaya pemberantasan narkoba. Corby ditangkap pada 8 Oktober 2004 di Bandara Nurah Rai karena kedapatan membawa 4,2 kg ganja dalam tasnya. Pada 27 Mei 2005, pengadilan menjatuhkan ponis hukuman penjara 20 tahun dan benda 100 juta rupiah kepada Corby. Desa April Dini dan Ade Mustika melaporkan dari Jakarta.